Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, hari ini adalah hari Senin Pekan Kedua Masa Advent. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat dan orang Farisi, Mana lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Dua kalimat yang berbeda dengan satu tujuan yang sama, yaitu menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Hanya saja salah satu kalimat itu menjadi batu sandungan bagi ahli Taurat dan orang Farisi. Kita sebagai murid Tuhan Yesus juga mesti baik dan bijak dalam memilih kata-kata. Kata-kata yang kurang tepat bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, Sementara kata-kata yang baik dan bijak bisa membawa kerukunan, Membangkitkan semangat, menyembuhkan hati yang luka, dan juga membawa kedamaian. Pada masa Advent ini, mari kita berkomunikasi dengan kata-kata yang baik dan bijak, Agar kita senantiasa membawa sukacita Tuhan di dalam keluarga dan masyarakat. Salam sukacita kasih keluarga. Terima kasih telah menonton!